Air terjun Iguazu, Brazil, dan Argentina Sungai Iguazu di Amerika Selatan mengalir deras melalui hutan hujan tropis. Tiba-tiba, sungai besar itu berakhir di muara besar terbuka dan jatuh menampakkan air terjun Iguazu yang megah. Nama Iguazu berarti air besar. Dalam bahasa asli masyarakat peribumi kawasan ini, air terjun yang spektakuler ini merupakan salah satu dari tiga air terjun terbesar di dunia. Bersama dengan air terjun Legar di Amerika Utara dan air terjun Victoria di Afrika. Haliran air deras yang meraul. Bersihkan air yang memancar bangga. Panorama dramatis dari banyak air terjun yang tak terhitung sejumlahnya. Ini merupakan pemandangan air terjun Iguazu yang tidak terlupakan. Air terjun ini merupakan taman nasional yang berada di Argentina dan Brazil. Ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia berturut-turut tahun 1984 dan 1986. Diakini sebagai air terjun terbesar di dunia. Air terjun Iguazu ini terletak di perbatasan antara dua negara terbesar di Amerika Selatan, yaitu Argentina dan Brazil. Lebih dari 270 air terjun besar dan kecil, dan bentuk dinding bulan sabit sepanjang 3 km atau 1,8 mil. Lebih tinggi dari air terjun Niagara dan hampir dua kali lebih besar, air terjun Iguazu terbagi ke dalam pulau-pulau yang beragam menjadi beberapa anak air terjun yang nyata. Air terjun tertinggi adalah 80 meter atau 262 kaki. Wilayah di sekitar air terjun tertutup oleh hutan hujan tropis yang luas. Baik air terjun dan hutan di sekitarnya termasuk dalam Taman Nasional Iguazu. Seluas 2.193 km persegi atau 847 mil persegi, Taman ini menempati wilayah yang lebih besar dari kota Tokyo. Dengan jumlah anak air terjunnya yang banyak, air terjun raksasa ini menyemburkan air yang besar ke udara. Sementara jatuhnya suara air, tidak pernah berhenti menciptakan suara gemuruh di seluruh wilayah ini. Sementara jatuhnya suara air terjun ini menciptakan suara air terjun dan suara air terjun ini menciptakan suara gemuruh di seluruh wilayah ini menciptakan suara gemuruh di seluruh wilayah ini. Sementara jatuhnya suara gemuruh di seluruh wilayah ini menciptakan suara gemuruh di seluruh wilayah ini. Tertarik oleh kekuatan suara gemuruh air terjun, orang-orang dari seluruh dunia datang ke air terjun Iguazu dan terpesona dengan daya pikah mistiknya. Ada legenda lokal yang mengatakan, dewa berencana ingin menikahi seorang garis yang cantik kemudian mencari jalan menyelamatkan diri bersama kekasihnya dengan menggunakan perahu. Lalu dewa marah dan memotong sumai hingga terbuka dan terciptalah air terjun dan menghukum pasangan kekasih itu ke dalam air terjun yang abadi. Terima kasih. Air terjun Iguazu secara berkelanjutan menghasilkan awan-awan uap dan menyembur pada suatu waktu dan mencapai ketinggian lebih dari 200 meter atau 656 kaki. Pembunyi yang tebal ini memastikan tingkat kelembapan yang stabil di kisaran antara 70 sampai 90 persen. Iguazu sudah lama dikenal sebagai tempat yang menghasilkan awan. Semburan yang dihasilkan air terjun menguap ke udara dan naik ke langit untuk membentuk awan. Awan-awan ini sebaliknya, kemudian menurunkan hujan yang jatuh di hutan di sekitar air terjun. Air hujan meresap masuk dalam hutan dan berlari menuju sungai, lalu mengalir ke air terjun. Dengan demikian, siklus itu terus berputar. Siklus distribusi air ini menjaga hutan hujan di sekitar air terjun. Ia mengalami turun hujan tahunan yang sama dengan hujan di lembah sunai Amazon. Siklus air terjun Iguazu yang mendukung kekayaan dan keanikara gelaman kehidupan liar di daerah ini. Terima kasih telah menonton! Burung paruh besar yang tampak aneh ini, bernama Tokut Taukang. Burung-burung ini sering terlihat di Iguazu. Ini adalah Goati. Pemandia pemakan serangga ini hidup di hutan Iguazu. Biasanya berkumpul dalam tuang pofnya. Lebih dari 2.000 spesies tanaman dan lebih dari 1.000 jenis binatang yang berbeda bisa ditemukan di daerah Taman Air Terjun Iguazu. Semua tumbuhan dan binatang ini hidup bergantung pada makanan yang ada di sekitar daerah air terjun Iguazu. Hampir 500 spesies bunga sliar. 80 spesies mamalia. Dan bermacam-macam hewan yang banyak jumlahnya, seperti reptil, ikat, serangga, dan kubu-kubu hidup dalam ekosistem ini. Taman Nasional Iguazu di bagian Argentina, dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1984. Dua tahun kemudian, Taman Nasional Iguazu di bagian Brazil, juga dinyatakan sebagai situs warisan dunia. Iguazu terletak pada celah dalam kerak bumi yang disebabkan pergeseran secara besar-besaran dalam lempengan tektonik. Jumlah air terjun yang banyak ini tercipta sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebagai akibat dari aktivitas ledakan vulkanik. Kemegahan air terjun ini tampak dari semburan air yang tercipta oleh aliran beras air. Ia mengeluarkan suara gemuruh ke bawah dari ketinggian yang sama dengan gedung-gedung tinggi. Selain menjadi salah satu air terjun paling spektakuler di dunia, situs di dua taman ini juga memelihara habitat hutan hujan lokal. Dan kesejahteraan kehidupan liar di dalamnya. Kehidupan beragam dalam hutan hujan ini dan ketergantungannya terhadap air terjun membantu kita menghargai pentingnya melindungi keindahan alami taman ini. Dan tempat-tempat liar lainnya di muka bumi yang masih tersisak.